Halo, jumpa lagi di Oneon Channel Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah alat Yaitu alat untuk mengates kabel USB Seperti ini ya Oke, langsung saja gimana cara membuatannya Simak videonya sampai selesai Oke, pertama kita siapkan 42 LED ya Seperti ini ya Lalu kita siapkan sebuah VSTB Oke, untuk kaki positif dan negatifnya Kalau positif itu yang panjang dan negatif itu yang pendek ya Oke, kita tancapkan dulu ya Kita rangkai seperti ini Setelah itu kita pisahkan untuk kaki positifnya Oke ya, seperti ini ya Lalu kita falter Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, setelah kita solder seperti ini Lalu kita siapkan Code USB ya, ini saya ambil dari bekas charger HP seperti ini ya Kita solder untuk kakinya satu persatu Ini adalah yang kaki positifnya Kita solder satu persatu seperti ini ya Oke, setelah jadi seperti ini Kita tekuk lagi untuk kaki negatifnya Untuk kaki negatifnya kita jadikan satu seperti ini Terima kasih telah menonton! Ya, seperti ini ya Ya, seperti ini ya Ya, seperti ini ya Setelah itu kita solder dulu ya Oke, lalu kita siapkan PCP USB ya Seperti ini ya Seperti ini ya Seperti ini USB mini Dan kita siapkan resistor 10 ohm Oke, untuk kaki resistornya kita gabung di sini jadi satu ya Kita solder di PCP nya Kita solder di PCP nya Gabung jadi satu Oke, seperti ini Ya, kita siapkan holder baterai atau kotak baterai ya Kita kasih double type untuk kita tempelkan di kotak baterai ya Oke, seperti ini ya teman-teman Biar lebih kuat kita lem dulu pakai lem bakar ya Biar lebih kuat kita lem dulu pakai lem bakar ya Oke, seperti ini ya Oke, seperti ini ya Oke, seperti ini ya Oke, seperti ini ya Untuk kabel merah atau positifnya Kita solder di resistor 10 ohm Sebenarnya kita ukur dulu ya Kabelnya supaya pas tidak berantakan Terima kasih ya untuk lg yang tadi kita gepung di sini ya lem dulu supaya kuat Oke seperti ini jadinya untuk kabel hitam atau negatifnya kita nanti akan solter di sini ya sebelumnya kita akan potong dulu kabelnya selamat menikmati ya kita solter di sini Oke seperti ini ya temen-temen ini alat sudah jadi Oh ya kita akan lem dulu supaya lebih sapi ya ya ini sudah jadi alatnya sekarang kita masukkan baterainya dulu ya untuk mengetes kabel USB caranya seperti ini kita masukkan yang ini yang mini di sini ya oke lampu menyelesaian semua tandanya ini kabelnya masih bagus tidak ada yang putus oke kita siapkan kabel USB lagi ya ternyata kabelnya masih bagus tidak ada yang putus oke saya menyiapkan sebuah kabel lagi ya kabel USB akan coba yang ini apakah masih bagus atau sudah ada yang putus kabelnya oke ini cuma menyala satu ya berarti ini semua putus yang tidak menyala tandanya cuma satu saja yang masih terhubung oke seperti itu para kerja harap ini semoga video ini bermanfaat jangan lupa untuk like dan subscribe nantikan video video berikutnya terima kasih terima kasih